Kembali di Aniusi yang pemirsa Kota Bogor terpilih menjadi tempat simulasi program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah pusat. Di waktu bersamaan, Kota Bogor kembali berstatus zona merah COVID-19 berdasarkan data jumlah kasus corona per minggu ini. Dan kita sudah bersama Wali Kota Bogor, ada Bapak Bima Arya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Bima Arya. Waalaikumsalam. Baik, Pak Wali ini Bogor kembali zona merah, Pak. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak? Saya koreksi, jadi bukan bersamaan. Zona merahnya itu sudah dari hari minggu kemarin, jadi sudah sampai satu minggu. Setelah sebelumnya zona orange, sebelumnya merah, sebelumnya orange lagi. Jadi memang ini fluktuatif antara merah dan orange gitu. Ini kalau minggu ini kembali menjadi merah disebabkan tiga faktor. Yang pertama memang minggu lalu ada lonjakan angka kematian. Jadi ada enam kematian kasus COVID-19. Ini menyebabkan skornya agak kemudian meningkat ya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit ya. Yang naik tadinya 53 persen, kemudian naik 60 persen. Dan yang ketiga adalah angka kesembuhan yang agak lama gitu. Nah tiga hal ini kita perbaiki insya Allah. Mudah-mudahan kembali lebih baik lagi menjadi zona orange. Baik, tentunya tingkat fluktuatif semacam ini perlu antisipasi juga dari pemerintah kotanya. Apa yang, penanganan apa yang secara masif dilakukan saat ini Pak? Dua hal. Yang pertama kita gencarkan sistem tracing. Di Bogorio ada detektif COVID-19, ada unit lacak, ada unit pantau. Jadi begitu ada kasus positif, kita targetkan paling tidak 20 kontak perat di latar. Kemudian dilakukan isolasi, dilakukan pengawasan secara ketat. Jadi ada yang melacak, ada yang memantau. Itu poin pertama. Dan poin kedua adalah kita perkuat lagi protokol kesehatan, baik di tingkat mikro, di wilayah, RW merah, maupun di perkantoran. Karena kita lihat sekarang kelas ke nomor satu keluarga, nomor dua perkantoran. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana perkantoran ini tidak menurunkan ke keluarga. Karena dari data ini ada 50 persen kasus COVID positif di keluarga itu berasal dari perkantoran. Sementara di tempat umum, seperti rumah makanan serennya hanya 6 persen sebetulnya. Jadi strategi kita adalah menguatkan protokol kesehatan di situ. Kita sudah ada tim ELAM yang tugasnya patroli, beriset bersama-sama dengan TNI dan PORI. Jadi perkuat pindah bersama-sama dengan Pemkot bersinergi untuk menguatkan protokol kesehatan. Pak Wali kemudian bagaimana dengan kapasitas jumlah tempat tidur di rumah sakit, Pak Wali? Apakah memang sampai saat ini masih mencukupi? Seperti apa, Pak? Saya sampaikan tadi, minggu lalu 53, kemudian sempat naik 60, dan sekarang kita coba sedang turunkan lagi. Ada rumah sakit yang sudah menyiapkan seperti PMB, menambah 19 ruangan baru, berkisolasi. Kemudian juga kita sudah berjalan dengan Lido, jadi orang tapak gejala itu akan dibawa ke Lido. Sudah ada sekitar 18 kasus positif tapak gejala yang dirawat sekarang di Lido. Jadi ini kemudian menyebabkan tingkat okupansi hotel lebih baik lagi. Kalau bisa memang di bawah 50 persen. Baik ya. Terkait ini suap masal yang dilakukan oleh pemerintah kota, apakah ini juga wacananya tidak hanya di pasar, begitu ini juga akan melakukan suap secara masal untuk warga kota Bogor? Suap ini kita lakukan secara masif, kalau dulu seminggu rata-rata bisa 50, 100, 200 gitu ya. Sekarang sudah rata-rata seribu per minggu, dan secara total itu sudah 16 ribu. Jadi yang pertama. Dan yang kedua, suap kami sekarang fokus kepada perkantoran dan pengukiman. Karena ini klaser penyumbang terbesar, kalau di tempat tempat malah kecil presentasinya. Seperti pasar, mall, stasiun, ini tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah di perkantoran. Kemarin ada peristiwa di kejaksaan, itu ada kasus positif cukup banyak di situ. Jadi sekarang fokus utama kita adalah di perkantoran. Kalau untuk di perkantoran sendiri, berapa kali Pak dilakukan dalam seminggu? Apakah setiap hari? Setiap hari. Setiap hari kita bergilir. Masuk ke kantor-kantor pemerintah, ke semuanya ya. Jadi seribu rata-rata itu mayoritas perkantoran setiap hari. Baik. Pak Wali, ini yang baru-baru ini arahan dari Gubernur Jawa Barat, Rinduan Kamil, bahwa ada memang larangan Dain In di Bodebek, termasuk salah satunya memang di Bogor. Untuk larangan Dain In ini, apakah memang hanya untuk wilayah yang zona merah per wilayah atau seluruh kota Bogor, Pak? Hanya per wilayah, jadi itu bukan larangan untuk perkota, skala kota ini per wilayah. Jadi misalnya ada kelurahan Tegal Gundil Merah, dan di situ dibatasi aktivitasnya. Jadi bukan perkota. Ini kan kita bukan PSBB, tapi PSDM, pembatasan sosial di skala mikro yang fokus pada kelurahan atau RW. Jadi hanya di RW-RW Merah lah yang kita lakukan pembatasan secara kita. Ada berapa wilayah, Pak, yang dibatasi itu, Pak? Ya, sekarang sekitar ada 100, mungkin 120-an RW ya, di kota Bogor yang merah. Dari 797 RW. Baik. Terakhir, Pak Bima, ini terkait soal tempat uji coba vaksin COVID-19 terpilih. Kota Bogor bagaimana, siapanya, Pak? Yang pertama adalah, tentunya kita siapkan tenaga kesehatannya ya. Jadi protokolnya, siapa yang melakukan itu. Yang kedua, kita siapkan round-down-nya, flow-nya, alurnya seperti apa. Dan yang ketiga, penting juga untuk memastikan bahwa semuanya steril gitu. Karena nanti hasil simulasi yang dibobor bersama-sama dengan yang di Badung, di Bali, itu akan menjadi rujukan bagi proses pemberian vaksin secara nasional. Jadi harus tapi. Sekali lagi, tenaga kesehatannya, kemudian alurnya, flow-nya, dan tentunya lokasinya. Secara fisik dan visual itu kita pastikan mendukung semua. Baik. Terima kasih Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya sudah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan angka penularannya di Bogor terus turun, Pak ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.